Assalamualaikum guys, selamat datang di channel kami Roliana Gali, channelnya Roliana dan Gali Si kecil sangat suka dengan puding, yang satu ini puding mangga Wah tiap hari dia minta dibuatkan puding mangga Sepertinya kalau beli akan sangat boros ya guys ya Lebih hemat yuk kita buat sendiri Kepoin bagaimana caranya buat puding yang nikmat Dan si kecil sangat suka Yuk selanjutnya Tapi sebelumnya subscribe, like dan bunyikan loncengnya Nah pertama-tama kita siapkan bahan-bahannya ya guys Disini kita punya puding mangga dari nutrijel yang seperti ini ya Puding nutrijel disini dia tanpa gula Dia menggunakan gula asli ya guys ya Jadi kita tidak perlu menambahkan gula lagi Kemudian siapkan susu coklat sebagai taburnya Ini membuat si kecil tambah suka ya Melihatnya nanti kemudian siapkan air sekitar 500 gram Untung satu puding ini 500 gram Atau 2 gelas air ya guys Kalau biasanya pakai takeran gelas Selamat mencoba Pertama-tama kita siapkan tempatnya Nah lalu kita tuangkan dulu airnya Ini tanpa api dulu ya guys ya Kemudian kita tuangkan pudingnya Nah kita aduk hingga sedikit merata Jadi tidak terlalu menggumpal ya guys ya Kita aduk terus sampai merata Sehingga nanti hasil pudingnya juga bagus Tidak menggumpal-gumpal di dalamnya Ini belum kita nyalakan apinya ya guys Nah kira-kira sudah begini kita nyalakan apinya Sehingga nanti yang kurang-kurangnya ini akan mencair sendiri guys Terus kita aduk Hingga nantinya akan seperti ini Dia akan hilang dengan sendirinya Karena terkena panas api ya Tapi kan sudah kita aduk sebelumnya Nah kemudian kita aduk terus ya guys Sampai nanti dia berpusah ke atas guys Itu tandanya sudah matang Buat ini sangat simpel ya guys ya Dan murah loh Termaksud hemat Kalau kita mau cengil di rumah Anak-anak juga butuh cengilan Bikin aja sebentar Simpel banget Nah ini kelihatan sudah mau matang ya guys ya Tuh sudah ke atas Berbusa-busa guys Nah kemudian kita matikan kompornya Kalau sudah begini kita diamkan sebentar ya guys Sampai kira-kira agak menghangat Baru kita siapkan nikahnya Disini kita menggunakan nikah love ya guys Bisa dibeli di toko plastik Nah yang seperti ini guys Kemudian kita siapkan wadahnya yang seperti ini juga Biasanya tempat-tempat salad ya guys Yang modelnya begini Nah kemudian kita tuangkan guys Pelan-pelan ketika sudah agak hangat ya guys Nah kita tuangkan Menggunakan sendok Nah jangan lupa kita buang Yang asrat-sratnya mengumpal Begini ya guys ya Biar lebih sehat Karena kan cemilan puding kita buat si kecil tersayang Kita tuangkan lagi Nah kita tuangkan Sedikit demi sedikit Nah kemudian yang besarnya Kita diamkan sekitar 30 menit ya guys Setelah ini sampai dia mengeras Nah taraaa Ini tadi yang kita bikin Kita keluarkan dari nikahnya Nah cantik sekali bentuk love-nya ya guys Ini akan membuat anak-anak semakin suka Suami pun tambah sayang Nah kemudian kita sediakan Yang seperti ini Gelas plastik yang saya potong guys Ujungnya Nah kita pas-paskan Kemudian kita taburi Susu coklatnya Nah kita rata-ratakan sedikit Menggunakan tangan ya Biar lebih merata Dan hasilnya pun bagus Nah ketika sudah sempurna Kita angkat Taraaa Burungan-lumir ya guys ya Nah yang sudah seperti ini Kemudian kita Letakkan atasnya Agar lebih cantik performanya ya guys Lalu kita tunjukkan Atau kita sisipkan Wih tambah-tambah cantiknya Seger banget keliatannya ya guys ya Taraaa Inilah hasil masakan kita hari ini Si kecil pun bakalan suka banget Dan suami tambah-tambah sayangnya Yuk kita buat sendiri di rumah Dapet sehatnya Dapet enaknya Dapet segernya Dan dapet murahnya No boros-boros Pandemi gini ya guys ya Monggo silahkan dicoba Terima kasih sudah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton